Halo, kami dari Cash. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Saya Letesia, saya Syiladara, kali ini kita akan bagi-bagi tips soal mengatur uang. Kalau dari gue sih, jangan pernah memaksakan untuk membeli sesuatu yang kalian mau, terbiasakan punya skala prioritas. Dan jangan beri yang mau, tapi yang dibutuhkan. Itu sih yang paling penting, paling utama. Oke, kalau aku agak repot sebenarnya, aku sudah berusaha untuk mengaplikasikan selalu nyatet income dan expenses aku ke dalam satu aplikasi. Tapi itu pun tidak berdampak bagus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pengeluarannya pada bulan itu menunggak kayak, ah menunggak lagi. Self-reward gitu. Jadi kayak semua cuma keep track doang. Tapi sebenarnya tips dari aku sama. Apa ya, kayak catat secara detail apa aja pengeluaran kamu bulan ini dan pemasukan. Karena mungkin, mungkin memang kalau misalnya ternyata, ah negatif, ayo udah gak apa-apa self-reward gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi paling nggak juga bisa tahu kayak pas mau masuk ke bulan berikutnya, kayaknya yang ini, yang ini gue sebenarnya gak butuh deh kayaknya gitu. Jadi bisa lebih decide gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa lebih decide dan keep track aja kayak misalnya, ih kemarin gue beli makanan ternyata udah lebay banget. Kayaknya bisa dikurangin deh jajannya gitu. Iya, bisa lebih aware. Nah, itu dia tips pintar atur uang ala kami. Jangan lupa untuk saksikan. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Mulai tanggal. 2 Februari 2023 di Bioskop. Terima kasih.